19 sama luar biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam olahraga kembali lagi ke dunia sepak takraw bersama Hansa TV kali ini kita akan menampilkan pertandingan game tahun 2018 kalau tidak salah ini berlangsung di Palembang dimana tim sepak takraw Indonesia berhadapan dengan tim sepak takraw dari Malaysia berhadapan di Pinang ini di nomor bergub karena di nomor bertim sudah dibenangkan oleh Thailand Thailand mendapatkan medali emas nomor bertim semuanya 12 orang karena ada peraturan baru ya di waktu itu tuan rumah bisa mengambil atau seluruh nomor ada nomor ganda nomor tim nomor terbun kuadran sebagai tuan rumah Indonesia bisa memainkan laga itu semua tepat bagi bagi tim tamu dari luar negeri atau dari Asia yang lain mereka hanya bisa memilih beberapa nomor yang telah ditentukan nah disini dalam nomor bergisa bertemu di Pinang salah satu sebabnya adalah Thailand tidak mengambil nomor ini karena kalau Thailand mengambil nomor di regu nomor di bergug ini maka besar kemungkinan Thailand juga akan sampai ke final dan di atas kertas mereka akan juga mengambil medali emas tersebut nah karena Thailand tidak bisa mengambil nomor di partai ini partai bergug ini makanya peluang Indonesia untuk mendapatkan medali emas lebih besar lagi dan begitu juga peluang Malaysia juga besar karena level Indonesia dan Malaysia itu masih saling mengalahkan tetapi kalau Thailand itu memang sulit untuk dikalahkan bagaimana pertarungan sengitnya dan ini videonya ini yang dari pihak SCTV televisi sudah ditonton orang lebih daripada 5 juta view sampai hari ini artinya ini permainan yang sangat-sangat berkesan bagi orang sangat-sangat menentukan dan sangat-sangat membuat akan selalu diingat oleh para pemain tersebut yang paling akan mengingat kejadian seperti ini adalah pemain Indonesia bagaimana bagaimana pertandingannya kita lihat dari set pertama di kedudukan akhir ya set yang dimana ini sangat menegangkan ya disini kita lihat Indonesia sudah unggul 17.11 apakah Malaysia akan mengejar bagaimana heroiknya bagaimana dramanya di set yang kedua ini kita saksikan sama-sama dia nomor 10 memaju semangat dari rekan-rekannya menunjukkan keyakinan bahwa ini bisa dikejar menonton Malaysia harap-harap cemas sepertinya kita lihat nama-nama sepertinya para pemain masuk poin bertambah untuk regu Malaysia sehingga kedudukan menjadi 17.12 semangat untuk mengejar dari pemain Malaysia tidak luntur mereka begitu bersemangat iya angka demi angka 13.17 14.17 angkanya dipaku dari 11.17 3 poin diambil oleh Malaysia sehingga mereka dalam kedudukan mengejar sekarang 14.17 terlihat para pelatih Indonesia tanpa tegang menyaksikan ini masuk apriza mencoba untuk relax santai sepertinya dia yakin akan merebut set kedua ini dan mendapatkan medali emas kita saksikan smash yang baik iya saya kembali Malaysia luar biasa masuk tidak dapat dianticipasi oleh pemain Indonesia sehingga dia untuk tipis kedudukan sementara menjadi 15 15 15 19 malam iya lagi-lagi smash yang bagus dari azuran sehingga keunggulan Indonesia dari 5 angka tadi 4 angka 15 19 jadi 16 19 tinggal lagi 3 angka keluar sehingga selisih angka menjadi 2 angka lagi 19 17 apa yang dilakukan Victor mereka mencoba untuk tetap yakin bisa mengambil setting mulai berpindah 17 19 Indonesia dapat menutup kalau angka terakhir 2 poin dapat diampir iya luar biasa sekarang kedudukan 18 19 test sebentar bayangkan dari tadi angka 11 17 sekarang Malaysia berhasil mendekati hanya berdota satu angka menjadi 18 19 bagaimana semangat tim Malaysia ini luar biasa perjuangannya luar biasa kita lanjut sangat menunggangkan sangat menunggangkan kita lihat kecemasan sekarang bahkan ada di steam Indonesia lihat pelati Indonesia masih sangat tegang sekarang Malaysia mengekong cuma selisih satu angka kita lihat apa yang terlihat pada akhirnya Malaysia menyamakan kedudukan bayangkan sempat tertinggal enam angka sekarang mereka di atas angin 19 sama luar biasa mental ekon nomor 10 ini mereka unggul sekarang 19 sama Indonesia melakukan pergantian pemain Abdul Halim masuk menggantikan Victor Victoria Eka Prasetya pada saat-saat yang kritis seperti ini malah pelatih memasukkan pemain cadangan kita lihat sekarang Malaysia malah unggul 20 19 apa yang terjadi Indonesia bagaimana Indonesia yang unggul 7 angka tadinya 6 angka 11 17 sekarang malah tinggal menjadi 20 19 tahun kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Abdul Halim ini oh ternyata diganti lagi segitu paniknya kursi pelatih Indonesia sehingga melakukan pergantian-pergantian yang membingungkan dari segi strategi yang mereka jalan jalan saya lihat apa yang terjadi terjadi protes protes keras keras dari pelatih Malaysia terjadi drama disana apa yang terjadi sebenarnya kedudukan terakhir tadi 20 19 dan di papan skor kita lihat tadi 21 19 apakah memang terjadi gin atau terjadi miss oh ternyata tidak terjadi gin dan angka bertambah untuk Indonesia sehingga terjadi jus tambah dua sekarang kedudukan 20 sama sangat-sangat menegangkan bola ada pada Indonesia begitu berat beban victor sehingga bolanya angkut dan tidak bisa melewati net keunggulan kembali untuk Malaysia nih dia mau nge-class nge-class atau drop shot di depan net menanggu gak bisa melewati net nih game point reset yang kedua ini apakah akan diambil oleh Malaysia kita saksikan lagi sama-sama kegangan muncul di atau berada di tim oh inilah yang jadi polemik tadi blokir yang kata pemain Malaysia itu keluar tapi diklaim oleh wasit masuk sehingga protes serbis keras pada akhirnya serbis keras yang dilakukan oleh pemain Malaysia ini berbuah kemenangan di set yang kedua sehingga terjadi laber set satu sama oke itu tadi tandingan yang sangat menegangkan di set yang kedua ini akan diingat oleh tim Indonesia seumur hidup mereka dimana mereka yang tadinya unggul di set pertama kemudian unggul lagi set kedua sehingga angka sudah mencapai 11.17 namun pada akhirnya Rigo Malaysia menyudahi set yang kedua ini dengan angka 22.20 sangat menyakitkan untuk tim Indonesia karena emas sudah di depan mata mereka mereka tidak dapat mengambilnya dan pada set ketiga sepertinya Indonesia sudah down sudah kehilangan mental sehingga di set yang ketiga ini Rigo Indonesia menukar dua pemainnya Smash sama Tekong nah kita lihat jauh sekali angka tertinggal 18.9 18.9 jauh sekali tertinggal angka mereka padahal di set kedua yang tadi sepertinya mereka bisa atau hampir saja menaklukan Rigo Malaysia ini dan meraih bandan emas tetapi sekarang terjadi kebalikannya malahan Rigo dari Malaysia ini yang unggul unggul angka unggul poin kita lihat sama-sama 19.10 sulit untuk dikejar sulit untuk dikejar karena Indonesia yang tadinya berkeyakinan di set kedua mereka bisa mengungguli malahan malahan mereka dikalahkan tinggal dua angka lagi Malaysia akan meraih medali emas dikalahkan dari pendukung Indonesia game point ini lepas puluh oke tenang tenangkan fokus kembali tapi perlu memberikan fokus sebaik iya smash yang bagus sasaran yang bagus ini dia akhir dari perlawanan di Malaysia smash yang luar biasa yang membuat Malaysia meraih medali emas ini adalah pertandingan yang akan diingat oleh tim Malaysia sebagai sebuah comeback yang baik yang epic mana mereka tertinggal dan berhasil memenangkan pertandingan ini sebuah kenangan yang membahagiakan bagi mereka sebaliknya untuk regu Indonesia ini adalah sebuah kenangan yang sangat menyakitkan bahkan mereka akan mengingat seumur hidup mereka demikian reaksi video sepak takraw kali ini jangan lupa like subscribe share mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh